Jadi hari pertama akan Worm memperebutkan ini, Fishing Village ini ya Hari pertama memperebutkan Fishing Village yang disini-sini ini diperebutkan Menghasilkan koin, nah gitu ya Poinnya berapa, hari kedua poinnya berapa Hari ketiga poinnya berapa akan dijumlah totalnya gitu ya Untuk menentukan siapa pemenangnya Nah ini ya, ada tambahan Louis Louis masuk ke Policy Station Kalau misalnya teman-teman yang tanya Bang kok punya aku gak ada Louisnya gitu Jadi mungkin gak semua akun ya Akun-akun yang semakin tua mungkin akan lebih mendapat gitu ya Masih muda ya tinggal menunggu aja ya, sabar Thanksgiving akan ada nanti ya Thanksgiving Parade Kecepatan pemulihan 3% sama kontrol 1% ini bagus ya Yang baru, ini cara mendapatkannya sulit ya Harus beli disini nanti nih Kalian bisa beli disini, harus kumpulin 100 tiket Hai everyone, enjoy watching the video Oke, tes 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 Halo semuanya Kali ini kita akan bahas mengenai update yang baru saja terjadi di game Dooms the Last Survivors Update-nya cukup gede ya teman-teman Update-nya hari Kamis, tadi siang Mungkin video ini akan tayang hari Jumat teman-teman Mungkin agak sedikit telat tapi gak apa-apa daripada kita gak bahas sama sekali So kita akan mulai bahas update-nya by email aja ya teman-teman Oke disini mengenai update-nya Mana dulu ya Oke nih Hai Commander Blah-blah-blah-blah-blah Yang pertama adalah Pendaftaran remake Island Red Dibuka mulai tanggal 4 Desember ya Harap update game untuk mengakses Oke jadi Island Red akan kembali teman-teman Mulai tanggal 4 Desember Jadi siapkan resource-nya teman-teman Siapkan pasukan Siapkan hero dan sebagainya ya Untuk kita bisa all-in di Island Red gitu Nah kita akan bahas detailnya ya Mengenai perubahan-perubahannya Apa saja yang terjadi di Island Red Remake yang baru ini ya Yang pertama penyesuaian gameplay dan peta Gameplay coin plunder baru Yaitu ada Outpost menghasilkan Prim's Coin Sejak hari kedua event Aliansi bisa menyatakan perang Untuk merampas Prim's Coin Dari Outpost milik aliansi lain Deklarasi perang Perang hanya bisa dideklarasikan terhadap Outpost Selama event Oke jadi kalau misalnya gak ada eventnya Gak bisa dideklarasikan Mungkin gitu ya maksudnya Aliansi bisa langsung menyerang dan rampas Outpost Yang telah mereka nyatakan perang Yang mereka nyatakan perang Yang terlepas dari apakah wilayah mereka terhubung atau enggak gitu Ada helipad sementara Selama perode deklarasi perang Aliansi bisa membangun helipad sementara Di lokasi manapun Di peta Ini yang baru ya Sebelumnya kan helipad sudah kayak permanen gitu Gak bisa dipindah-pindahin Atau gak bisa dibangun di tempat yang lain Kalau berdasarkan update email kali ini Ini bisa dipindahkan di tempat lain teman-teman Selama perode event gitu Mungkin akan dikasih waktu ya Kasih waktu Apa Stage gitu ya Helipad sementara akan terbakar Setelah masa deklarasi berakhir Jadi ada masa deklarasinya mungkin gitu Prim's Coin akan dijarah Akan dimasukkan ke dalam Peringkat coin gabungan Sejak hari ketiga event Dan dihitung dalam peringkat event Jadi dibagi menjadi tiga hari ya teman-teman Masing-masing nanti akan ada Stage-nya gitu Ada stake-nya Stake hari pertama Stake hari kedua Hari ketiga gitu Penambahan Miasma Zone ya Miasma Zone baru telah ditambahkan Di tengah peta Pemain tidak bisa membangun Wedge Tower Di Miasma Zone Atau relocate shelter Ke sana gitu ya Miasma Zone akan menghilang Setelah bangunan Yang diperlukan terbuka gitu Jadi Kalau Miasma Zone Itu yang di tengah sini teman-teman Aku sekalian buka aja ya Supaya teman-teman gak Pusing gitu Nah ini Jadi ada Miasma Zone Itu yang di tengah-tengah sini teman-teman Yang di tengah-tengah ini Namanya Miasma Zone Jadi kalau misalnya Biasanya kita island ready ya Kalau misalnya towernya kita cukup Semainnya cukup Itu kita langsung bangun Nge-block di tengah sini Bocking tengah gitu ya Nah sekarang Dengan adanya update yang terbaru Berarti gak bisa langsung Strike push ke tengah gitu ya Karena Ada zonanya Yang gak bisa ditembus oleh Watts Tower Ataupun ditembus oleh shelter gitu Jadi Hari pertama akan Worm Memperebutkan ini Fishing Village ini ya Hari pertama Memperebutkan Fishing Village Yang disini-sini ini Diperebutkan Menghasilkan coin Nah gitu ya Nanti ya Hari kedua Hari kedua Memperebutkan Outpost Ini hari kedua Outpost ini diperebutkan Coin hari pertama Sama hari kedua Itu akan dijumblah Hari ketiga Baru nanti memperebutkan Namanya Yang di tengah ini gitu ya Nanti Zonanya kebuka gitu ya Jadi hari pertama Poinnya berapa Hari kedua Poinnya berapa Hari ketiga Poinnya berapa Akan dijumblah totalnya gitu ya Untuk menentukan Siapa pemenangnya Selanjutnya Penambahan penyelamatan cepat Selama event Elixir Hill Akan ditambahkan Ke hospital Yang memungkinkan Kamu memakai Rescue Elixir Untuk segera Menyembuhkan unit yang terluka Jadi Tak ada tambahan gitu ya Tambahan kayak semacam Speed up mungkin ya Karena Tujuannya apa Tujuannya untuk Mempercepat Kita menyembuhkan unit yang terluka Berarti kalau untuk mempercepat Mungkin Konsepnya hampir sama Kayak semacam Speed up gitu ya Tapi namanya Elixir gitu Rescue Elixir Selama evakuasi 65% Pasukan yang Ada di hospital Itu akan kembali Teman-teman Mungkin Hospital di hari pertama Akan nanti kembalinya Di hari kedua 65% gitu ya Dan Edge Station Akan mengembalikan Sekian persentase Pasukan yang kalah Setiap hari Oke Penyesuaian War meets war Ini kayak Eventnya Dalam Island Red Diganti eventnya Diubah menjadi Event Island Red Trial Yang memberikan Trial coin Toko Island Red Juga akan ditambahkan Oke ada toko baru lagi ya Ada penyusunan aturan Yaitu durasinya Menjadi 3 hari Sudah pasti Jelas ya Ada Ini Pendaftarannya Ada Apex Warzone Ada Elite Warzone Farless Warzone Dan sebagainya Sama lah kayak misalnya Event-event serupa ya So ada Produksi bahan Bangunan aliansi Helipad Terus menerus Memproduksi Bahan bangunan aliansi Duduki settlement Untuk meningkatkan Produksinya Jadi helipad itu bisa Memproduksi Semen ya kayaknya Entah pakai semen Entah pakai apa ya Yang jelas Bahan untuk Membangun tower gitu ya Itu diproduksi oleh helipad Tapi kalau misalnya kita mau Pengen cepat Memproduksinya Itu harus Menduduki settlement Settlement itu yang dimaksud apa Antara settlement Helipadnya itu sendiri Atau misalnya Memprodukannya ini ya Apa Fishingnya itu ya Fishing village Atau misalnya Outpost itu Terus diduduki Supaya memproduksinya Lebih cepat gitu ya Ada pengoptimalan Yang lainnya Penambahan sistem preferensi Partipasi Pertempuran Anggota aliansi Bisa menyatakan Preferensi mereka Dalam berpartisipasi Pertempuran Ini yang disini ya Kalau misalnya teman-teman Belum tahu ada disini Nih Kalian bisa Milih Ingin rehat dulu Atau ingin Bertempur dulu gitu ya Nah ini Kalian bisa memilih Opsinya disini Mungkin nanti akan Kelihatan ya Pilihannya teman-teman Akan bisa terlihat Nampak sama R4 Nanti R4 bisa Lihat tuh Bisa menentukan Apa kalian bisa ikut Island Red Atau enggak gitu ya Jadi enggak perlu Capek-capek Buat exit alliance Enggak perlu Jadi bisa milih Mungkin itu ya Mungkin sistemnya Hampir sama kayak Pompei mungkin ya Ada anggota yang Didaftarkan gitu Ini merit yang baru nih Oh iya nih Lupa lagi Penambahan koalisi Aliansi Aliansi bisa Menembentuk Koalisi Setelah Terbentuk Aliansi lain Dan aliansi lain Dalam koalisi Akan ditandai Berwarna khusus Dan akan dilindungi Dari serangan Selama pertempuran Lapangan Untuk menjaga Friendly Fire Yang tidak disengaja Oke jadi sebelumnya Tukar Kalau misalnya kita Island Red Itu kita koalisi ya Koalisinya tuh kan Cuma agreement aja Yang enggak pakai sistem Jadi bisa Friendly Fire gitu Sama-sama merah semua kan Soalnya Beda kayak misalnya Archipelagor Red Atau misalnya Genesis War Eh Genesis War enggak ada Cuma Archipelagor Red Itu kan ada warna orange Nah ini mungkin sistem Yang akan sama Kayak di Archipelagor Red Ada sekut Yang kita bisa pilih Dan nanti Warnanya akan berubah Menjadi orange Tapi kayak milihnya By itu ya By bukan by sistem Milihnya By Tergantung Ketua aliansinya Mau milih siapa Yang jadi aliansi Oke ada penyusuan hero Ini ada hero baru Bukan hero baru Sebetulnya sih Hero lama Yang di remake Ada Liam Sama Satunya lagi siapa Tadi tuh Ini ya Nah nih Liam cuma remake aja Remake tampilannya Ternyata ada Julia Apa Julia Siapa yang Nenya Supan Lupa nama siapa Diganti menjadi Nora ya Mungkin hero yang Lama itu Nanti akan dijadiin Legend ya Mungkin gitu Biasanya konsepnya Hampir sama Kayak gitu-gitu ya Karena mau dipakai Mau dijadikan legend Makanya Hero nya dirimax Nanti yang Yang sebelumnya Yang epic Kita kan dijadiin legend Mungkin kayak gitu Selanjutnya ada pelagi nih Penyesuaian hero ya Level hero Ya level hero Tidak Dibatasi oleh Bintang ya Jadi kita bisa upgrade Upgrade tanpa Upgrade tanpa bintang Itu bisa kayak gini ya Biasakan kalau dulu Kita harus Naikkan bintangnya Dulu baru bisa upgrade Sekarang gak Sekarang udah bisa naikkan Battle manualmu Tidak cukup untuk Naikkan level Tetap pakai Nggak cukup Ya nggak cukup ya Jadi bisa dinaikkan ya Tanpa naikkan ini Bisa tuh Tanpa menaikkan Apa namanya Bintang bisa dinaikkan Tadinya ada apa lagi nih Oh iya sumber hero ya Ada tambahan hero Di radar station Toko memory Dan sebagainya Kalian bisa cek aja disini Ntar ya Tadu Disini ya Harusnya ada disini Nih Nah ini ya Ada tambahan Louis Louis masuk Ke policy station Kalo misalnya Teman-teman yang tanya Bang kok punya aku Nggak ada Louis nya gitu Jadi mungkin Nggak semua akun ya Akun-akun yang semakin tua Mungkin akan Lebih dapat gitu ya Masih muda ya Tinggal menunggu aja Sabar gitu Jadi Louis Tambahan hero barunya Louis ya Dan tadi disini Ada hero ini juga Ini ada tambahan hero Apa namanya Martin disini ya Digantikan Ada hero Martin Setelah itu nanti Di Toko memory Kalian bisa beli Hero-heronya Nggak Ini doang ya Ada hero legend Secara cek Sara funderman Kalian bisa dapatkan Melalui sini ya Sara funderman Nah disini Disini Nah ini ada Sara funderman Desain hero sudah ya Gina Oh ya Gina tadi digantikan Thanksgiving Nanti ada event baru Tanggal 25 Teman-teman Event Thanksgiving Pengoptimalan yang lainnya Biasa aja sih Ya gitu ya Update-nya ya Kalian bisa lihat disini Contoh-contoh skinnya Skin yang akan datang Skin baru ya Turkey Float Ini Thanksgiving Akan ada nanti ya Thanksgiving Parade Kecepatan pemulihan 3% Sama kontruksi Satu persennya Ini bagus ya Buff-nya bagus Cuma Tampilan skinnya Kayak jelek aja gitu Kayak skin Parade Ya emang skin Parade Ada yang baru Sebenarnya Ini yang baru ya Enggak tahu Kapan dapatnya nih Belum-belum muncul ya Ocean Voice Skinnya Ada pembaruan Katanya Sama ada Thorhammer Yang baru Ini cara mendapatkannya Sulit ya Harus beli disini Nanti nih Nah disini Kalian bisa beli disini Harus kumpulin 100 tiket Lebih sulit Kalau yang pakai tiket Bukan lebih sulit sih Lebih mahal Bukan lebih sulit Lebih mahal Oke itu ya Kita akan mungkin bahas detail dulu Mengenai Island Red Yang buat teman-teman sekalian Aku bahas aja Nggak perlu di dua video Yang berbeda gitu ya Jadi kalian bisa baca nih Rangkumannya disini Di peraturan event Disini nih Nih Carang menangnya Alliance bisa memperoleh Ancient Point Dengan memperbutkan Settlement di medan perang Settlement dengan level Yang berbeda Akan memiliki jumlah Coins yang berbeda Alliance akan Hilangin koin Ketika suatu Settlement hilang ya Coins pursuit Akan didapatkan Pada hari kedua event Pemain bisa Meraih Prince Coin Dengan merampas Outpost ya Jadi ada Coins pursuit Sama coin Satu ini Apa lagi ya lupa nih Ini nih Ancient Point Sama Prince Coin ya Jadi Ancient Point itu Di hari pertama Prince Coin itu Di hari kedua ya Hmm Oh sorry ini Prince Coinnya Di akhir event Atau gimana Lupa nih What's Torrent Hmm Hmm Ini nggak ada yang Terlalu signifikan ya Perbedaannya Perbedaannya Cuma ketambahan Miasma Zone Sama ada koalisi Alliance Koalisi Alliance Ini Ini ya Akan berwarna Orange Akan berwarna Orange Di peta Dan akan memiliki Mode sekutu Ada mode sekutu Nih Jangan terlalu percaya Pada Alliance Dalam koalisimu Ya Karena akan bisa Berakhir kapan saja Jadi Bisa lepas pasang Gitu ya Bisa berkhianat Emang ada fiturnya Berkhianat gitu Mungkin Beda dengan RGB Lagu Red Suka nggak suka Ya alliance nya itu Gitu Kalau misalnya Di instalan Red Mungkin bisa bebas Gitu ya Ada drama Dramanya Gitu Untuk reward nya Kayak gini ya Individu Alliance Ada yang Apex Warzone Ada yang Elite Warzone Ada yang Farless Warzone Beda-beda Untuk Merit Merit tuh berarti Berarti Ranking Individu ya Nih Kalau bisa check disini aja Lihat alliance Belum ada Ya kurang lebih Kayak gitu lah ya Kalian akan bisa War dulu Nanti disini Memperebutkan Fishing Village Ada yang Level 7 Ada yang Level 8 Enggak sih Oh enggak Ini cuma Urutan doang Village 5 Village 6 Village 7 Village 8 Jadi bukan Bukan level Di yang Paling kecil Ada Fishing Village Yang kedua Adalah Outpost Yang ketiga Yang di tengah Ini Dead Ruins Membelikan Action Koin Sekian Kayaknya Kayaknya Masih pakai Semen Semen Soalnya Ini Eh Gak Tau ya Kayaknya Gak pakai Semen Ya Udah Tampilan Semen Lagi Cuma Buff Buff Attack Buff Sebagian Buff Senjata Oh ya Oh ya Berarti Kayaknya Udah Nggak Pake Semen Ya Mungkin Suka Venture Cuma Ngedrop Senjata Doang Berarti Kita Mulai Nanti Tanggal 6 6 Desember Berarti Kalian Bisa Persiapan Tanggal 6 Desember Itu Apa Sih 6 Desember Hari Jumat Oke Jumat Terlebih Ya Kurang lebih Itu Untuk Mengenai Update Tidak Terlalu Banyak Signifikan Ada Tadi Juga Mengenai Pembahasan Mengenai Level Hero Itu Cuma Ngaruh Di Adventure Sini Taman Taman Jadi Tidak 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 kita akan lihat nanti event Thanksgiving ya di next update di next day ya di Senin muncul Thanksgiving kalian siapkan aja untuk bisa sekalian ya pertempatan sama Alliancy League ada tambahan ya PKL dokter juga rewardnya ditingkatkan sama ada event-event beberapa yang ditingkatkan untuk rewardnya gitu Oke akan kembalinya Islam hati ini jadi bikin jadwal war kita akan semakin lebih padat ya Islam Red selesai lanjut RGP lagu red lagi lanjut lagi genis war lagi nanti akan repeat berulang terus teman-teman jadi meskipun ada lebih jedanya dibanding dulu lagi tapi seru sih dibanding nggak ngapa-ngapain gitu kan oke sekian dulu mungkin untuk konten kali ini semoga pembahasan Bumper kali ini bisa menjawab teman-teman pertanyaan yang masih bingung segini ya kalian bisa lebih mudah kali ini mendapatkan Louis ya bukan berarti Louis itu dihore cek-cek ya meskipun kalian dapetinnya di polistation bisa dapatkan di polistation tapi tetap aja nggak mudah teman-teman presentasinya kecil juga untuk dapet hero legend di sini ya Tom itu sudah lama di polistation tapi belum awoken juga punya bambir jadi bukan berarti kalian bisa cepat awoken Louis ya meskipun heronya ada di polistation gitu Oke mungkin sekian aja dulu update yang cukup menarik buat teman-teman yang pengen punya Louis lebih lebih dipermudah bisa teman-teman dapatkan di polistation secara gratis Islan Red punya tampilan baru semoga lebih seru lagi dan beberapa perbaikan-perbaikannya semoga gamenya tambah lebih seru lagi kedepannya Oke kalau teman-teman ditanyakan boleh tuliskan di kolom komentar dan kalau misalnya ada saran juga boleh banget boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar sampai jumpa di next video bye bye jangan lupa bahagia hai 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 sub indo by broth3rmax